Kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini Pak Rudi, Bapak Bobi, Ibu Syamas, dan keluarga yang sedang bersuka cita Shalom Shalom Damai di hati Shalom Terpujilah nama Tuhan, selamat pagi disampaikan kepada kita semua Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini Kita telah dipimpin oleh Tuhan Pada saat ini bisa bersama-sama dengan keluarga Untuk beribadah syukur atas hari ulang tahun dari Bapak yang terkasih Bapak Christian Mekel, hari ulang tahun yang ke-32 tahun Dan ibadah kita pada pagi hari ini Akan dipimpin, saya sebut dengan kasih Oleh Bapak Pendeta Robot Weekend Sarjana Teologi Pada pagi hari ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua tim doa dan Ibu Syamas Yang sudah bergabung, ada Bapak Rudi, ada Bapak Bobi Parinusa Dan kita akan beribadah bersama-sama Saya silakan Bapak Pendeta untuk melanjutkan pelayanan ibadah hari ulang tahun pada pagi hari ini Silakan Pak Pendeta Baik, puji nama Tuhan Bersama dengan keluarga Mekel Supit Kita boleh menyatu lagi dalam persekutuan ibadah ini Di hari ini, selasa 22 Desember tahun 2020 Di ulang tahun yang ke-32 Dari Bapak Christian Mekel Marilah Bersama malaikat di sorga nyanyikan kidung pujian Bersama malaikat di sorga nyanyikan kidung pujian Bermasuk padamu, murimu anamu, Yesus aku memujimu Tanya-tanya ku ku agak ada dalammu Masuk dalam hati rambu Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu Aku menyembamu, aku menyembamu Kosana, kosana Aku cuci mu, haleluya Haleluya Aku menyembamu Dengan sikap berdiri di hadapan Tuhan, mari kita mohon kehadirannya dan kita merespons kehadiran Tuhan dalam persekutuan kita. Di dalam kuasa dan berkat, nama Allah Tritunggal, Bapak dan Putra dan Roh Kudus, kami alaskan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-32 dari Bapak Christian Meikle dalam keluarga Meikle Supit di pagi hari ini. Di dalam kuasa dan tuntunan pimpinan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah penebus kami, pembawa damai dan terang, yang kami sembah, yang kami puji, dan kami muliakan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Dan mendengarkan akan firman Tuhan. Yang akan kita baca dari Matius, pasal 1, ayat 18 sampai ayat 25. Untuk ayatnya yang ke-19 dan 24, nanti dibaca oleh yang berulang tahun, Bapak Christian Meikle. Untuk ayat 19 dan ayat 24. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya roh kudus, engkau lah penolong kami yang selalu ada, dan yang selalu bersama dengan kami, menuntun kami, menolong kami, dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami, kini kami semua sudah menyatu, dalam persekutuan kami ada di hadiratmu yang kudus, di tempat kami, rumah masing-masing. Kami, kami percaya bahwa engkau telah ada dan hadir, dan engkau akan berbicara dengan kami dengan lawatan firman-Mu. Kami siap. Firman-Mu, oleh karena itu kami mohon, berfirmanlah engkau kepada kami, biar hati pikiran kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca. Halo. 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 Iya, Bapak, Anita. Ada. Ya, ada. Ada. Soalnya gambar tadi hilang ya semua. Pak Kristian. Halo. Halo, Pak. Iya. Kita akan membaca. Sekali lagi untuk ayat 19 dan ayat 24 nanti dibaca oleh Pak Kristian. Kita akan membaca secara bergantian ayat demi ayat, kecuali ayat-ayat yang saya bilang tadi, itu dibaca oleh Pak Kristian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemar nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jemaat, Bapak Ibu. Tapi ketika ia memperken, oleh keseluruhan nampak kepadanya dalam hidup dan berkata, Yusuf suaminya, anak Daud, janganlah takut hanya ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pak Kristian, sudah mempunyai hidupnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malekat Tuhan. Ia mengumumkan Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji nama Tuhan, demikian bacaan kita. Ini yang seorang baca, ini adalah tanda petik saya katakan, pengulangan setiap kali kita akan atau merayakan Natal Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Natal Pak Kristian, Mekel. Merayakan Natalnya yang ke-32. Kalau kita secara manusia, kalau terangme urut jauh ke belakang, ini adalah catatan atau dokumen sejarah yang dicatat oleh penulis Matius. Dia meringkaskan tentang satu kisah tentang, bukan saja kelahiran, tetapi berita tentang kelahiran. Dan kalau kita lihat ayat yang terakhir, tadi ayat 25, itu dia melaporkan tentang, berarti Yesus sudah lahir, kan? Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berarti kalau kita lihat, ini cuma satu ringkasan dari suatu peristiwa. Beda dengan lukas yang secara kronologis dia menceritakan. Kita melihat untuk pagi ini, di ulang tahun yang ke-32 dari Bapak Mekel. Bapak-Ibu, kalau ada yang sempat mengikuti ibadah perayaan menyambut Natal pria kom Bapak beberapa hari minggu yang lalu, ini juga sambil bacaan, tetapi pendekanannya di yang lain. Tapi untuk kali ini secara kontekstual, karena yang berulang tahun adalah suami atau lelaki, maka mari kita melihat bagaimana sebenarnya seorang lelaki yang menyambut Sang Immanuel. Bagaimana sikap seorang lelaki menyambut seorang Immanuel. yang Sang Immanuel. Ini tentunya kita bicara dalam bingkai orang-orang percaya, orang Kristus. Karena itu dua ayat yang saya minta tadi Pak Kristian baca, itu di ayat 19 dan ayat 24, bagian A khususnya. bagaimana seorang lelaki, sikap atau karakter, jiwa dari seorang lelaki yang harus kita teladani. Ayat 19B bilang begini, Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi ini bukan saja kita bicara tentang cerita atau kristiwa kelahiran Yesus, tapi ini kita sudah berefleksi bagaimana kita, bagaimana seorang lelaki, bagaimana seorang pria, bagaimana seorang suami itu, suami Kristen, suami orang beriman. Di konteks menyambut Sang Immanuel, kita menyambut bukan lagi bayi Immanuel, bukan lagi bayi Yesus. Yang sering terang bilang-bilang di hari-hari sebelumnya, bayi Natal, bayi Natal. Sekarang Yesus bukan lagi bayi. Sehingga iman kita pun jangan terus seperti tingkatan bayi. Tapi dia, mari kita sebut, Yesus adalah Sang Immanuel. Dia bukan bayi lagi Natal, tapi dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia bukan saja bayi yang sudah datang, tapi dia Juru Selamat. Bagaimana kita sekarang? Kalau kita mau berefleksi, bukan saja lelaki, bukan saja suami, bukan saja pria, tetapi kita ambil contoh Yusuf disebutkan apa? Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik di muka umum, yaitu istrinya atau orang lain. Kalau kita sedikit membilang begini, mengapa alasan Matius bilang, Yusuf, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya? Karena dia menghadapi suatu problema yang besar, suatu masalah yang menyakut moral, menyakut etika, menyakut kehidupan sosial. Jadi sebenarnya ada beban bagi dia. Kalau mungkin di era sekarang, cerita ini terjadi, seandainya Yusuf ada di era sekarang, terang bilang, biasa waktu begitu. Hal biasa. Bahkan terang-terangan. Keadaan dari tunangannya yang sudah hamil, meskipun belum resmi. Jadi bagaimana kira-kira menghadapi? Kalau mungkin orang manusia di era sekarang, anggap itu biasa-biasa saja. Sampai lalu. Tapi tradisi, budaya, agama Yahudi itu sangat ketat. Sehingga betapa besarnya pergemulan Yusuf. Tetapi mari kita lihat sekarang ini, bagaimana seorang suami yang tulus hati, menghadapi masalah yang besar. Beban moral yang harus dia pikul. yang memang secara etika, secara moral, daripada kita mau tanggung, lebih baik kan saya tinggal. Saya tinggal itu istri. Biarkan dia tanggung. Tetapi ini dibilang tulus hati. Nah itulah sikap, itulah karakter. Beginilah spiritualitas seharusnya seorang suami menghadapi kondisi situasi apapun dalam rumah tangga dengan istri, anak-anak, maka milikilah hati yang tulus. Artinya tulus di sini berarti siap menerima realita. Namanya sudah menjadi suami istri. Di apapun pergemulan istri, apapun pergemulan suami, apapun pergemulan orang tua, kita harus dengan tulus hati menerima itu. Dan tidak mau mencemarkan nama baik. Jangan kita cuma mencari bebas sendiri, lalu biar akan ke sana. Nanti dia tanggung. Tapi tidak. Bahkan dia tidak mau mencemarkan nama baik. Mungkin kita juga seringkali mengalami begitu dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Pernahkah kita terpikirkan, aduh, ini bisa sekolah ke sini biar. Lebih baik tinggalkan rumah. Biar dia tanggung. Dia salah kok. Tetapi seorang yang tulus. Seorang yang tulus hati ini, betul-betul teruji. Mari, Pak Christian, Pak Theo, Pak Rudy, Pak Bobby, yang sempat bergabung ini ya. Juga saya. Dan kita semua bahkan jangan punya laki-laki. Tapi biar kita juga suami itu milikilah hati yang tulus. Tulus terhadap pasangan kita, tulus terhadap orang tua, apalagi di hadapan Tuhan. Dan jangan sekali-kali, apapun beban yang kita pikul, jangan biarkan teman kita, atau pendamping kita, untuk pikul sendiri. Apalagi, muka terang bilang, kasih busu dia penama. Kita contoh, Pak Pianatua Theo Kurniawan. Dua bulan harus dengan tulus hati. Itu contoh. Mendampingi. Turut serta bergumul dengan istri. Sambil juga bergumul dengan anak-anak. Dan dengan tugas-tugas di kampus, bahkan tugas pelayanan. Ini, maaf, bukan mengkultuskan, tapi ini kan konkret. Begini orang yang tulus hati. Saya percaya juga Pak Christian Neckel begitu. Ketika menghadapi pergumulan keluarga, tentu memiliki hati yang tulus, nggak pernah menjauh, nggak pernah kasih tinggal rumah, tetapi bergumul bersama menghadapi. Itulah seorang suami, seorang pria, seorang lelaki beriman. Seperti Yusuf. Lalu, di ayat terakhir dikatakan, semua yang disampaikan oleh Tuhan lewat mimpi kepada Yusuf, bukan dengan berat hati, tetapi karena ketulusan hatinya, di ayat 24 bilang apa? Ayat 24, ini karena ketulusan hati. Kalau dia tidak tulus, dia tidak akan lakukan itu. Ayat 24, sesudah bangun dari tidur. Jadi, nggak tunggu lama, kan? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu kepadanya. Jadi, dia nak mempertimbangkan, memang sebelumnya dia mempertimbangkan, sebelum Tuhan datang bicara dengan dia. Tetapi ketika dia menerima berita itu, tanda petik penjelasan secara rinci dari Tuhan lewat malaikat dalam mimpinya, maka apa tindakannya? Sesudah bangun dari tidur. Kata sesudah bangun. Itu berarti tidak dibilang bahwa beberapa waktu kemudian, beberapa lama kemudian hari. Tapi sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, jadi ketulusan kita di hadapan Tuhan dan sesama, jangan kita tundah. Jangan kita tundah, tetapi ketika Tuhan telah berbicara dalam hati atau dalam kehidupan kita, segeralah berpindah. Tapi tindakan kita apa? Bukan menurut saran orang lain. Bukan menurut kata orang. Tapi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ini salah satu bukti daripada seorang yang tulus hati terhadap sesama atau terhadap pasangan kita. Yang terakhir, apa yang diperbuat oleh Yusuf di sini? Kita belajar dari ketulusan ini. Ada tiga hal yang dia perbuat. Pertama, tentu sesuai dengan pesan. Tetapi ada sesuai dengan pesan. Kedua, sesuai dengan karakter dan sikap ketulusannya. Pertama apa? Sesudah bangun dari tidur, dia melakukan berbuat apa diperintahkan Tuhan. Pertama apa? Ia mengambil Maria menjadi istrinya. Artinya dengan segala resiko konsekuensi, apapun orang memilang. Karena dia sudah hamil. Sebelum mereka hidup bersama. Tapi karena kuasa roh kudus. Maka dia bersedia. Itu kan perintah Tuhan. Jangan engkau khawatir mengambil, takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sekarang dia lakukan. Dia mengambil. Menjadikan Maria sebagai istri. Kedua apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh Yusuf di sini. Ayat terakhir. Ia tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Secara manusia, namanya sudah suami istri. So bersatu. Lepas dari Maria sudah hamil. Tetapi dia ingat pesan Tuhan bahwa anak yang dikandung itu adalah anak bukan karena perbuatan di luar Yusuf atau orang lain. Tapi ini adalah perbuatan Allah. Suatu keajaiban. Pekerjaan Allah. Di Lukas bilang, kuasa Allah yang maha tinggi. Jadi karena kuasa Allah yang maha tinggi, sehingga Maria hamil. Sehingga kita lihat ketulusan hati dari Yusuf di sini, seorang suami di sini. Dia menjaga. Apa yang dia jaga? Kekudusan. Kita membayangkan orang secara normal. Orang sama-sama kombatahang begitu. Sampai melahirkan. Ini kan suatu tindakan ketulusan. Tetapi bukan saja ketulusan secara daging. Tetapi karena dia tahu menjaga kekudusan hidup. Pertama, kekudusan hidup. Dan yang berikut, anak yang dilahirkan adalah anak yang kudus. Maka tidak bisa dicemarkan oleh manusia yang berdosa. Karena yang dikandung dan akan dilahirkan itu adalah kuasa maha tinggi dari Allah. Dan dia adalah anak yang kudus. Itu anak Allah. Jadi yang dilakukan kedua ialah tidak melakukan apa yang sekedar memenuhi kebutuhan. Naksu manusia. Tapi dia menahan, menjaga diri. Kita belajar di sini. Dia melakukan perintah Tuhan. Tapi juga dia menjaga. Menjaga jati dirinya. Bukan sebagai seorang ayah dari Yusuf. Bukan. Tetapi tadi katik dia tidak mau mencemarkan istrinya. Yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia memberi nama Yesus. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan. Dia berbuat sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga dia tidak melenceng. Dia tidak pilih nama lain. Dia memilih atau melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, dari tiga hal ini, mari kita lihat betapa pentingnya faktor kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan terhadap pasangan hidup kita. Kesetiaan terhadap istri atau suami kita. Kesetiaan terhadap orang tua dan anak-anak kita. Dan ketaatan kita kepada kehendak dan perintah Tuhan. Semoga di usia 32 tahun dari Bapak Kristian Neckel memberi lagi suatu kebangkitan rohani bagi keluarga untuk melihat bahwa Tuhan tahu semua apa yang menjadi pikulan kita atau beban kita. Tidak yang di luar pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tetapi kuncinya kita akan bisa sampai pada kemenangan. Jalan keluar tidak akan pernah ada jalan buntuk. Bagi manusia mungkin sudah jalan buntuk. Tapi kalau kita tetap setia dan taat pada kehendaknya, maka semua jalan akan terbuka. Dan kita akan menerima suatu kemenangan yang gilang-gemilang. Di balik semua pergemulan kita, Tuhan ada berserta dengan kita. Tuhan berserta dengan Bapak Kristian Neckel memberkati di usia 32 tahun bersama dengan istri, anak-anak, dengan orang tua yang mengasih itu. Amin. Saya mengusulkan nanti untuk acara keluarga kita tunda nanti sesudah kita menerima berkat. Kini kemari kita menyanyi dulu satu ayat dari NN Betion nomor 26, ayat yang kedua. Tentu dalam iman keluarga, Mekkel Supit, dalam dorongan Tuhan mempersiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di ulang tahun ke-32 ini, kita nyanyikan Tuhan Yesusku mutiara hatiku, ayatnya yang kedua. Dua, tiga. Tuhan Yesusku, Kau langsung berhidupku, Hanya padamu, Diriku sepenuhnya, Kau kelindungmu, Itulah harapan, Kau kelindungmu, Dalam kemurku, Aku selalu sesedah, Pilih kemuraku, Kau kelindungmu, Ajaan kemuraku, Ajaan kemuraku, Patu padamu, Tuhan Yesusku, Karena perlahanmu, Langkah kau benar, Takkan penyerah keselesaian, Ayat syair dalam lagu ini sangat teologis sekali, sangat membantu kita menegukan refleksi dari firman Tuhan tadi. Mari kita menyatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang maha besar dan maha puasa, yang empunya otoritas di sorga dan di bumi, yang mengerti dan mengetahui setiap jalan kehidupan kami. Dan matamu tidak pernah tertutup, melihat, memandang, dimana dan kemanapun kami ada. Dan kami percaya, sampai saat ini, kami tetap meyakini, dan pegang teguh keyakinan, bahwa engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, dalam segala keadaan. Dan saat ini, dalam saat kami, ketika kami umatmu dalam penantian, menyambut Natal Yesus Kristus, di hari ini, juga kami merayakan bersama Natalnya Bapak Christian Neckel, di usia yang ke-32, setelah 32 tahun yang lalu, dikandung oleh Mama, dan dilahirkan atas pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Sekarang dia tidak sendiri, tetapi ada bersama dengan istri, anak-anak, bahkan dengan orang tua yang sempat mendampingi di hari perayaan ini. Kami mohon, ya Tuhan, tilik lahirannya. keberadaan, tapi juga ungkapan syukur daripada Bapak Christian dan keluarga Neckel Sukit. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka. Menolong Bapak Christian sebagai suami, sebagai papa dari anak-anak, sebagai kepala dalam rumah tangga, yang juga adalah sebagai, berfungsi sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Dan ini adalah sesuatu kepercayaan dan kehormatan. Tetapi melalui firman Tuhan, kami boleh berefleksi bahwa betapa pentingnya seorang lelaki beriman, seorang suami, memiliki hati yang tulus terhadap istri dan anak-anak. Dan tidak ada satupun titik untuk tiba pada memencemarkan nama pasangan hidup, mencemarkan nama isteri, anak-anak apalagi, mencemarkan nama orang tua, dan mencemarkan nama Tuhan di hadapan umum. Syukur, kami dikuatkan, kami diberi spirit baru, dibangunkan kembali untuk memiliki karakter dan spiritual orang beriman seperti Yusuf, yang mengambil sikap dengan segala risiko menanggung akan akibat moral dan etis di waktu itu. Tetapi juga kami, belajar kami hidup sekarang ini di tengah-tengah realita dan gumul yang tidak sedikit cobaan dan ujian yang harus kami terima. Berkati sukacita dari Bapak Kristian, bersama dengan istri Bapak Ibu, Wita, Glorita, Supit, dan juga anak-anak, Gamiel, Asel, dan juga dengan mama yang mendampingi, Pendeta Keti, Maria Tiko Alu, keluarga Sukit Tiko Alu. Kami berdoa kiranya mereka tetap dalam perlindungan, dalam pembentengan, pemeliharaan dari Allah Immanuel, dan juga kami yakin bahwa orang tua, mama dan papa dari Bapak Kristian, dilindungi, dijaga, diberkati oleh Tuhan, dan juga adik-adik atau saudara-saudara di dalamnya termasuk keluarga atau adik dari Ibu Swita, keluarga Harahap, Supit, Bapak Ferry, Filipi Harawap, dan Marcella, dan anak-anak mereka, Rafael dan Rhea. kami satukan, bawa kepadamu dalam doa, ya Tuhan. Engkau mengerti dan mengetahui apa yang menjadi gumul dan jua mereka. Apa yang menjadi beban yang mereka harus pikul. Dan kami tahu bahwa, kalau engkau adalah pengharapan kami, sandaran kami yang utama, seberapapun besarnya beban yang kami pikul sekalipun, Yesus sendiri, yang dicatat dalam Injil Matius, dia mengundang, memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih-lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu berarti bahwa, beban hidup kita, beban keluarga kita, beban pekerjaan kita, beban pelayanan kita, sekalipun, kalau kita datang kepada Tuhan, maka dia sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Meskipun kuk itu berat, tetapi bersama dengan Tuhan. Seperti lagu mengatakan, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Untuk istri, ibu isya yang dalam keadaan kurang sehat, kanya tetap akan dalam keadaan yang berpengharapan, sehingga akan pulih dengan perawatan pengobatan yang ada, dan kembali sehat. Walaupun nanti tanggal 24, akan berpisah lagi dengan suami. Tetapi doa kami untuk ibu isya cepat sembuh, juga anak-anak diserta dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga mubiling langit. Kami doa juga kiranya, tetap dalam perlindungan bimbingan Tuhan, tetap beri semangat, beri kekuatan. Bahkan kami sekalian, kami percaya bahwa tidak ada satupun di antara kami yang lewat dari pemantauan dan pemandangan mata Tuhan yang tidak pernah tertutup, melihat semua keberadaan kami. Kami berdoa menghadapi kondisi global sekarang ini. Tuhan kiranya akan terus menjaga, melindungi kami, membentengi kami, terlebih kami yang sudah berusia lanjut, Tuhan akan selalu memberi perlindungan. doa kami buat pendeta Katie Maria Tiko Alun dan keluarga Supit Tiko Alun di masa tua juga tetap menjadi orang tua yang betul-betul memberikan keteladanan yang dapat dilihat oleh anak-anak dan cucu. dan memiliki semangat yang tinggi dan memiliki juga pengharapan bahwa melihat anak-anak cucu bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya masa depan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak. Berkati kami, berkati di persekutuan ibadah ini agar tidak lewat begitu saja. Kiranya sukacita yang dialami kegembiraan di hari ulang tahun ketika dua Bapak Kristian Mekkel bukan saja menjadi bagian keluarga Mekkel Supit, tapi juga kami sekalian, baik pelayan khusus, tim doa, bahkan jemaah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kedalam tangan-Mu kami membawa segenap kehidupan kami, pemberian diri kami, persembahan kami, kuduslah kiranya adanya, karena semuanya kami lakukan untuk kemuliaan dan untuk hormat nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur permohonan kami kepadamu kami membawa semuanya ini sambil kami percaya, janji Tuhan menyertai, memberkati kami baik kami sebagai orang tua, bahkan anak-anak cucu kami, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri, akan baktian kita menyanyikan, Tuntun Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Tuntun Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Tuntun Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Aku mohon kesedihan Pak Penatua Teo untuk mengucapkan doa berkat dalam sikap kita semua berdiri dan tumpang tangan untuk Pak Kristian dan untuk keluarga Michael Sukit. Kita akan terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. 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 Terima kasih. Selamatkan duduk. Selanjutnya untuk acara spesial keluarga dan kesaksian, kami kembalikan kepada Pak Penatua. Ada yang saya lupa tadi, saya juga menyampaikan. Selamat hari Ibu, Mother's Day hari ini, 22 Desember. Nanti saya lihat tulisan dari pendeta dari Bunda, cucipkan ke Alkitab saya, oh iya kok, hari ini Mother's Day. Oke, nanti kita lanjut sebentar. Silahkan Pak Penatua. Terpujilah nama Tuhan, pelayan khusus, tim doa, dan keluarga, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Robert Wicken, Sarjana Teologi, yang sudah melayani kami, sudah mendoakan kami, sudah mendoakan kaum keluarga. Kiranya Tuhan Yesus juga akan memberkati Bapak Pendeta, bersama Bunda Pendeta, Christine Tanor, bersama dengan anak-anak yang terkasih, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan kami juga pelayan khusus, mencapai terima kasih kepada kaum keluarga yang sudah join bersama dalam ibadah pada pagi hari ini. Pada tim doa yang sempat bergabung, Bapak Bobby, keluarga Pari Musa Menalit, Bobby, keluarga Bobby Lenglangi, dan Ibu Ciamas, keluarga Rawaluyan Warau, terima kasih. Karena kita akan tiba pada kesaksian keluarga. Jadi, kalau ada kue ulang tahun pernikahan yang bisa diberikan, mungkin bisa diberikan oleh keluarga. Lantau untuk pernikahan. Sambil keluarga mempersiapkan kue ulang tahun untuk memasang lilin, kita akan menyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat pakaian umum kita akan doakan, selamat sejati-sejati Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan sebelum Bapak Kristian bersama Ibu Vita akan meniup lilin, dipersilakan Bapak untuk dan Ibu untuk make a wish. Ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada Tuhan secara pribadi, diberikan waktu dan kesempatan. Disilakan, Pak Kristian dan Ibu. Amin, terima kasih atas make a wish-nya, dan sekarang kita mohon ada Oma Pendeta untuk bisa menghitung dari angka 32, Aduh, terlalu lama kalau 32 kan. Dari 3 saja Oma Pendeta. Dari 3, 2, 1. Agak kuat ya Ibu Pendeta supaya orang dengar disini dari perhitungan. Akan Ibu Pendeta. 3, 2, 1. Baru Pak Kristian dan Ibu kita akan ingin. Mana Oma Pendeta? Mana Oma Pendeta? Oma Pendeta tinggi untuk Oma. Oh, ada bapak foto itu Mama. Ada bapak foto. Ij, ni, sang, si, go, roh, si, haj, ku, ju. Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bukan bahasa Tuhan senang itu. Silakan, Bapak Pendeta. Boleh hitung. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah memberikan hitungan Ibu Pendeta sebagai orang tua yang menjadi panutan bagi keluarga dan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga besar supi di kewalu. Amin. Dan sekarang diberikan kesempatan kesaksian. Oh, sebelum kesaksian cipikan-cipikan dulu ya. Saya maaf. Oh, iya. Cipikan-cipikan dulu. Ya, dengan mama yang terkasih, silakan Pak Kristian. Ya, sekarang diberikan kesempatan kesaksian. Apakah dalam bentuk tarasi kata-kata tentang kebaikan Tuhan sehari-hari? Disilakan. Apakah mulai dari Oma Pendeta atau Bapak Kristian dahulu? Silakan, silakan. Terima kasih. Yang pertama-tama pasti syukur kepada Tuhan dan maaf masa hingga sampai hari ini. Tuhan kasih kesehatan jasmani musuh rohani, keluarga juga sehat jasmani musuh rohani. Terima kasih yang paling besar untuk Tuhan karena selalu menyertai apapun yang terjadi baik suka maupun luka. Untuk kedepannya cuma berdoa supaya semakin bertumbuh. Lebih lagi dalam iman, dalam percayaan akan Yesus Kristus. Dan tentunya berbuah dalam roh. Dalam permen. Kuatan juga. Amin. Kalau ada yang mau ditambahkan oleh Ibu, silakan Musita. Selamat hari Ibu untuk orang tua dan juga istri dan juga Ibu-ibu yang ada di kolom 7. Amin. Terima kasih. Silakan. Mama juga yang ini. Ya, kalau ada yang mau ditambahkan Ibu, silakan. Silakan saksian Pak Christian. Ibu Sita mau tambahkan sesuatu. Ibu Sita mau tambahkan sesuatu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sudah menjadi suami yang baik buat saya. Amin. Jadi papa yang baik buat anak-anak. Membawa saya dan anak-anak lebih dekat dengan Tuhan. Yang terakhir kita akan mendengarkan puji-pujian. Kalau ada keluarga besar silakan bergabung. Ada keluarga Harhab Supit, ada Umar Pendeta, cucu-cucu anak-anak silakan bergabung. Terima kasih. Kau lah Tuhan Hasrat Hatiku Ku rindu Menyembamu Yesus Yesus Kau berarti Bagiku Yesus Yesus Kau segalanya Bagiku Terima kasih. Terima kasih atas puji-pujian untuk kemuliaan Nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali kepada Ibu dan Bapak dan juga Umar Pendeta boleh bergabung bersama-sama di jangkauan kamera. Kita sekarang akan mendengarkan ucapan ucapan dari tim doa dan pelayan khusus yang hadir dipersilakan yang pertama kepada Bapak Jakobus Barinusa untuk memberikan ucapan kepada Bapak Christian Mekel. Silakan Pak Selamat pagi. Selamat pagi. Kami di hati. Kami di hati. Salam. Selamat Selamat ulang tahun Pak Christian. Salam Pak Semangat Luar biasa. Selamat untuk Ibu juga sebagai Ibu Selamat hari Ibu kepada Ibu Ibu dan juga kepada Oma Pendeta tetap sehat Selamat hari Halo Pak Pendeta Robert terima kasih untuk mengingatkan kembali kepada kita para suami para kawan Bapak untuk berjiwa seperti Yusuf dan itu sesuatu yang luar biasa semoga Pak Pendeta tetap sehat dan tetap mampu kita semua melewati tahun 2020 dengan selamat dan kepada Pak Penatua Theo selamat tiba di Kota Manado selamat bertemu dengan anak-anak selamat menikmati udara Kota Manado setelah setiap bulan meninggalkan Kota Manado dan semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk melayani terima 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 berulang berulang tahun yang ke 32 pada hari ini tentu lewat syukur dalam ibadah ini kita diberkati lewat firman Tuhan yang telah dilayani oleh Bapak Pendeta Robert Kenisteha terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang sudah memberkati saya dan kita semua kiranya lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi menjadi seluruh dan pendoman dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga selanjutnya mengucapkan banyak selamat kepada Bapak Christian Mekel di usia 32 umur yang masih muda generasi penerus PKB di kolom 7 dan jemaat Kinaman tentu berharap di periode berikut boleh melayani kita kolom 7 baik di PKB apalagi di jemaat sebagai bentuk pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan banyak selamat juga kepada Ibu Suwita dan anak-anak mungkin juga dengan Ibu Pendeta yang selalu menyemangati kita semua di dalam pelayanan dan seperti yang disampaikan tadi Pak Bobby menjadi teladan kita di kolom 7 kiranya kesehatan dan kekuatan senantiasa dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan keluarga besar panjang umur dan selalu dijauhkan dari segala marah bahaya dari istimewa sakit penyakit yang sedang mengancam kehidupan kita umat manusia sekali lagi terima kasih banyak selamat kepada keluarga Tuhan memberkati kepada pelayan khusus terima kasih juga memfasilitasi kita semua dalam persekutuan beribadah pada pagi hari ini Pak Pena Tua Bersyamas Tuhan memberkati kehidupan keluarga Pak Pena Tua dan Ibu Syamas baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan keluarga sehari-hari Pak Bobi juga selamat menunaikan tugas sebagai Panitia Natal yang saya kira masih ada yang harus diselesaikan semoga semua berjalan dengan lancar Tuhan memberkati keluarga Pak Pena Tua terima kasih saya kembalikan ke Pak Pena Tua terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Tuli dan keluarga amin sekarang diberikan kesempatan kepada Ibu Syamas untuk memberikan kecapai silahkan Salam bagi kita semua salam 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 dan pertama-tama tentunya bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini Tuhan beri kita semua sehat kuat nafas kehidupan kita boleh beribadah bersyukur bersama dengan keluarga Mekkel Sufid atas berkat Tuhan bagi keluarga terlebih khusus bagi Bapak Christian Mekkel yang berhari ulang tahun ke 32 tahun luar biasa kita berterima kasih Pak Tuhan yang sudah memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah bersyukur di pagi hari ini bahkan juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin bersyukur Tuhan berkati Pak Pendeta segala harapan dan kerinduan Pak Pendeta juga Bunda Pendeta dan keluarga juga berterima kasih kepada semua teman-teman bayan khusus bahkan juga tim doa yang juga kita boleh beribadah bersyukur bersama keluarga tentunya kita untuk memuriakan dan memuji nama Tuhan dan diucapkan selamat hari ulang tahun buat Pak Christian Mekkel 32 tahun sama dari baru diada bilang usia yang masih muda yang punya banyak talenta untuk mengembangkan yang ada di kolom tujuh ini ke depan tentunya dalam bentuk pelayanan bersama dengan jemaat kolom tujuh tapi juga di tengah-tengah arah jemaat dan selamat bersyukur di usia 32 tahun ini panjang umur sehat dan sukses selalu bahkan juga bersyukur buat Ibu Swita yang terus mendampingi Bapak Christian dalam suka duka pergumulan yang dilalui Tuhan selalu mengasihi memberkati keluarga Mekkel Supi Bapak Christian juga Ibu Swita juga anak-anak yang ganteng ganteng gamil dan Jeremia lebih juga Ibu Pendeta Keti yang sungguh luar biasa mensupport kami yang ada di jemaat kolom tujuh tetapi juga bagi anak-anak keluarga Mekkel Supit dan keluarga Harahat Supit Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Pendeta pelayan khusus tim doa bahkan keluarga Mekkel Supit keluarga Harap Supit juga Ibu Pendeta demikian Tuhan berkati orang semua amin amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan dari kami keluarga Selamat Selamat Tahun kepada Bapak Tuhan Yesus Tuhan 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 Bapak 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 Pendeta dan keluarga Harap Bapak Bapak Baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam pelayanan Amin Dan sekarang kita keluarga dari Bapak Pendeta atau ada Bunda Pendeta di samping Bapak Pendeta Boleh sama-sama Lagi ada lagi ada kerja Ibu Pendeta Pendeta saja silahkan Mbak Pendeta Oke Tidak panjang Kami keluarga Bekentanor tentunya sangat memberikan apresiasi untuk kekokohan keteguhan iman dari keluarga Mekal Supit yang selalu bergantung kepada Tuhan dan semua itu tentunya mereka juga mampu dan sanggup karena ada mama yang mendampingi terus pendeta Kety Maria Supit di Koalu jadi kami sebagai keluarga pendeta memang jujur mau katakan kami berusaha juga belajar dari sisi usia dengan Ibu Pendeta tidak jauh tetapi dari sisi pelayanan bagian dari orang tua dalam pelayanan banyak teladan contoh yang kami lihat apalagi Ibu Pendeta Kety ini seorang pastor seorang gembala yang sungguh-sungguh memiliki spirit seorang pastor atau seorang gembala dalam bidang pelayanan kami tahu bahwa tentu keluarga Michael Supit boleh tegar kuat dan seperti ini karena selalu ada mama meskipun mungkin seperti Ibu Sita bilang selengkali marah marah tapi marah itu bukan benci tapi marah itu karena saya begitu kan Ibu Sita dan betapa teguh dan kokohnya juga Pak Christian yang saya bukan sengaja tetapi saya teringat ketulusan hati seorang Yusuf dan saya lihat itu ketulusan ada pada Pak Christian sehingga ini memperkuat lagi diulang tahun ke-32 ini sungguh luar biasa ini ada dua Christian di dunia ini yang dimiliki oleh Ibu Sita hanya satu amin yang tulus dan selalu tunduk pada kehendak Tuhan karena itu maka sebagai keluarga hamba Tuhan menyampaikan banyak selamat buat Bapak Christian di usia 32 tahun selamat bersyukur bersama Sita anak Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan pertolongan Tuhan memberikan perlindungan Tuhan selalu memberikan jalan bagi kita tidak ada jalan yang tertutup bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar karena bagi Allah tidak ada yang mustahil amin terima kasih banyak selamat menyongsong Natal 5 Desember jangan lupa malam Natal kita nyalakan lilin malam kudus dan selamat juga untuk merayakan hari besar Natal Kristus dan menyongsong tahun baru Bapak memberkati amin amin salam buat sudah Pak pendeta ya ya lagi dah sibuk-sibuk kerja Bapak menimpang terima kasih Pak pendeta sekarang diberikan kesempatan bagi kamu keluarga untuk memberikan ucapan terima kasih silahkan Pak Kristian yang berhari ulang tahun saya kira sudah mulai ucapan karena ini Mother's Day karena ini Mother's Day Ibu Svit sampaikan Tadi selalu sepakat dengan kian mama yang memang mama betul sekali tapi tidak apa-apa sebelumnya ucapan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi kita semua hingga pada saat ini kita semua sehat kuat dan diberkati Tuhan terima kasih buat Bapak Pendeta Robert yang sudah memberikan renungan yang sangat indah buat kami saat ini dan buat kita semua menegur kami menegurkan juga terima kasih untuk semua doa-doanya buat Bunda juga temprangan doa luar biasa kami merasakan juga semuanya terima kasih Tuhan yang membahas semua kebaikan dan doa-doanya dan juga buat Bapak Penatua Theo yang selalu setia mendukung kami juga dalam doa dalam pelayanan Tuhan terus berkati bersama Enci Pingkan sehat kuat kami percaya mujizat Tuhan selalu nyata itu juga berlaku buat Enci Pingkan dan anak-anak diberkati juga buat Oma di rumah diberkati Tuhan berkati juga buat Ibu Syamas yang semakin hari semakin cantik terima kasih untuk pelayanan doa untuk doa-doanya dan kami percaya Ibu Syamas juga diberkati Tuhan bersama suami dan anak-anak yang cantik selalu diberkati dalam pekerjaan dan studi juga buat Bapak Rudy terima kasih untuk doa-doanya berkati bersama istri dan anak-anak dan pelayanan Pak Rudy selalu diberkati Tuhan juga buat Bapak Bopi Parinusa memberkati dalam pekerjaan dalam pelayanan Tuhan Yesus memberkati selalu juga buat isi Ibu isi yang sedang sakit Tuhan menyembuhkan selalu dan buat anak-anak Tuhan berkati juga dan semua anggota jemaat tolong tuju tim doa yang ada Tuhan memberkati selalu buat ibu-ibu selamat hari ibu buat mama juga terima kasih untuk doa-doanya selalu untuk menjadi mama yang selalu mendukung dalam doa betul pendeta robot bilang tadi agak keras marah-marah tapi kami percaya untuk di ujung cemeti ada emas amin terima kasih mama untuk selalu mendukung dan support kami juga buat adik-adik buat Ella dan Eik berkati Tuhan berkati selalu buat Rafat dan Raya juga terima kasih semuanya selamat menyongsong Natal dan tahun baru Tuhan Yesus senantiasa mengandung kerahkan kasih karunianya kepada kita semua amin terima kasih Ibu kita kalau ada lagi pendeta mau tambahkan silahkan selamat menyambut kecitaan Natal menyambut tahun rahmat Tuhan tahun baru Tuhan Yesus memberkati dan menyertai seperti namanya Immanuel amin God bless you all God bless you too ya terima kasih semuanya terima kasih Ibu Pendeta Katie atas ucapannya dan doanya kepada kita semua dan dengan berakhirnya ucapan dari kaum keluarga maka kita juga akan mengakhiri virtual ibadah pada pagi hari ini terima kasih Bapak Pendeta Robert terima kasih tim doa terima kasih keluarga Mikkel Sofit dan Ibu Pendeta terima kasih semua selalu kita akan ketemu lagi tim doa kita akan ketemu lagi tim doa jam 19 malam atau jam 7 malam terima kasih terima kasih God bless you God bless you God bless you